Intro Pemirsa program kerja Taman Budaya akan mengalami perubahan dari segi penganggaran dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dana DAK Bila sebelumnya pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program kerja bagi Taman Budaya di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Selatan harus melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kini mekanismenya akan berubah pada tahun depan Rencananya tahun 2019 untuk penganggaran program kerja Taman Budaya akan diserahkan oleh pemerintah daerah dengan pengucuran dana yang akan dimasukkan dalam APBD melalui dana alokasi khusus DAK Karenanya pemerintah daerah diberikan keleluasaan mulai dari pengelolaan hingga pelaksanaan program kerja Taman Budaya namun harus tetap bisa dipertanggungjawabkan Kita juga memberikan satu kepercayaan penuh bahwa memang di era otonomi itu memang harus ada satu kemampuan manajerial yang juga harus ditingkatkan manajerial dalam pengelolaan anggaran maupun juga dalam mengeksekusi program-programnya jadi sehingga inisiatif-inisiatif, prakarsa-prakarsa itu memang tumbuh di daerah jadi kita kan kita yang tahu percis tentang bagaimana misalnya mengembangkan atau memanfaatkan atau misalnya membina kebudayaan atau seni budaya itu yang memang yang harus paham, yang harus melaksanakan itu kan memang pemerintah daerah Selain memudahkan dalam hal birokrasi mekanisme ini juga akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat sejauh mana pemerintah daerah dalam mengembangkan taman budaya sebagai ruang seni ataupun kreatif bagi seniman untuk berkreatifitas dapat diapresiasi masyarakat Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!